Intro Sahabat kece, ditinggal Vlandi Limpele, pelatih sang juara Vietnam International Challenge 2023, Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Putri Pranata, ikut jadi sorotan. Sekedar diketahui, Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Putri Pranata pernah menjadi murid pelatih Vlandi Limpele sebelum beliau cabut dari PBSI dan pindah ke Hongkong belum lama ini. Di bawah bimbingan Vlandi Limpele, Jafar dan Aisyah yang masih berada di Pelatnas Pratama Judior, sektor ganda campuran PBSI memberikan gebrakan manis di awal musim 2023. Jafar Aisyah sukses membuat kejutan dalam debutnya di ajang BWF World Tour, di mana di Indonesia Masters 2023, mereka ganas menembus babak perempat final. Capaian apik berlanjut ketika mereka menembus semifinal Iran-Fajr Internasional 2023 yang berlangsung 31 Januari hingga 5 Februari lalu. Tak lagi didampingi Vlandi Limpele, Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Putri Pranata konsisten memberikan penampilan terbaik. Terbaru, Wonder Kid PBSI itu sukses menyegel gelar perdana mereka sebagai pasangan dengan menjuarai Vietnam International Challenge 2023. Jafar Aisyah memastikan gelar juara Vietnam International Challenge 2023, usai kemenangan mereka di babak final dari wakil Thailand, Tanubat Firyangkura dan Ornika Jong Sataponpam. Berlangsung di Taiho District Stadium pada minggu 25 Maret, Jafar Aisyah meraih kemenangan dramatis dari sang rival dengan skor akhir 19-21, 21-14, dan 22-20. Di balik Jafar Aisyah, banyak yang salah fokus dengan sosok pelatih yang mendampingi Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Putri Pranata usai ditinggal Vlandi Limpele. Dilansir dari Instagram resmi PBSI, pada minggu 26 Maret, Jafar Aisyah tampak berfoto bersama pelatih yang mengantarkan mereka juara Vietnam International Challenge 2023. Sosok pelatih itu langsung mencuri perhatian badminton lovers Indonesia di kolom komentar, lantaran Jafar dan Aisyah baru ditinggal Vlandi Limpele. Sosok pendamping Jafar Aisyah adalah Muhammad Rizal, mantan partner Grecia Polly, Debbie Susanto, Liliana Natsir, hingga Vita Marisa di sektor ganda campuran. Sejauh ini, diketahui jika PBSI memang belum merilis resmi pelatih pengganti Vlandi Limpele yang menangani sektor ganda campuran pelatenas Pratama. Begitupun PBSI belum mengisi kekosongan kursi pelatih kepala ganda campuran utama PBSI yang sebelumnya ditempati Nova Widianto. Hal yang wajar jika badminton lovers dibuat salah fokus dengan keberadaan Muhammad Rizal saat dampingi Jafar Hidayatullah dan Aisyah Salsabila Putri Pranata di Vietnam International Challenge 2023. Sebagai informasi tambahan, gagal ikuti jejak Jafar Aisyah. Dua wakil Indonesia lainnya di final Vietnam International Challenge 2023, yakni ganda putri Cesita Putri Miantoro dan Febi Setia Ninggrum, juga pasangan ganda putra Alfian Eko Prasetya dan Ade Yusuf harus puas menjadi render up. Terima kasih telah menonton!